Intro Amjilis Ners, hari ini sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan akan digelar kembali dengan 5 terdakwa. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis MJN Fatma Ayu yang melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Fatma, bagaimana untuk agenda sidang lanjutan hari ini terkait dengan sidang tragedi Kanjuruhan? Setelah pagi hari ini akan ada atau diadakan sidang lanjutan tragedi Kanjuruhan dengan menghadirkan 5 terdakwa. Dan ada 2 sesi dalam sidang kali ini. Sesi pertama pagi hari nanti pada pukul 9 akan dilangsungkan sidang lanjutan atas jawaban eksepsi dari 3 terdakwa anggota Polri, yakni Danki 3 Brimopoda Jawa Timur, AKP Hasdarmawan, Kabak Ops Polres Malang, Kompol Wahyu Supio Pradoto, dan Kasad Samarta Polres Malang, AKP Bambang Sidik Ahmadi. Dan sidang kali ini digelar secara daring seperti sebelum-sebelumnya, digelar juga secara daring. Tiga polisi akan hadir melalui telekonferensi dari rumah tahanan Polda Jawa Timur. Sementara jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan juga majelis hakim berada di ruang sidang. Sementara itu untuk sesi kedua, yakni sesi pemeriksaan saksi dari 2 kedakwa yang datang dari sipil. Yang pertama adalah Ketua Pantel Arema FC Abdul Haris, dan Security Officer Suko Sutrisno. Nanti akan dilanjutkan sidang pada siang hingga sore hari nanti dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan diperkirakan akan ada sebuah saksi yang hadir untuk memberikan keterangan, termasuk diantaranya ada tiga anggota polisi yang menjadi terdakwa. Dalam kasus yang sama, mereka bakal bersaksi untuk terdakwa Haris dan juga terdakwa Suko. Di mana pada sebelumnya, sebenarnya sudah ada dua agenda pemeriksaan saksi. Pada minggu lalu, yakni hari Selasa dan juga hari Kamis dan juga hari Jumat, terdapat puluhan orang saksi yang sudah dihadirkan, total sekitar 37 saksi yang sudah dihadirkan, untuk memberikan keterangan yang dihadirkan oleh JPU kepada terdakwa Suko Sutrisno dan juga Abdul Haris. Dan kali ini memang agenda cukup padat karena ada dua sesi yang berbeda dan jaksa bentuk umum, penasihat hukum maupun majlis hakim, rencananya akan menyelesaikan kesidangan ini dalam tiga bulan ke depan. Eva. Baik, apakah ada pengamanan khusus untuk sidang lanjutan hari ini, Fatma? Ya, untuk pengamanan khusus, memang dari hari pertama sidang yang digelar untuk tragedikan juruhan ini ada pengamanan yang dilakukan, seperti dilakukan pengamanan atau juga menerjunkan keamanan 1.600 personil gabungan dari Polri dan juga TNI ini diterjunkan untuk mengamankan, karena memang sejak hari pertama supporter sepak bola ini tidak diperbolehkan untuk menghadiri persidangan dan juga berada di pengadilan negeri Surabaya. Sehingga polanya masih sama, ada sekitar 1.600 personil yang menjaga ring 1, ring 2, dan juga ring 3 di sekitar NPN, termasuk juga melakukan penyekatan-penyekatan di perbatasan Surabaya dan juga luar kota, agar nantinya supporter sepak bola tidak ada yang memasuki wilayah di kota Surabaya untuk ikut dalam persidangan di pengadilan negeri Surabaya. Dan hingga saat ini memang sudah sekitar 3 kali sidang yang digelar dan sidang berlangsung aman dan juga lancar, tidak ada kerusuhan yang terjadi. Eva. Baik, terima kasih jurnalis MGN Fatma Ayu untuk informasi Anda langsung dari Surabaya Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.